Cimmy, boleh tanya ukuran cupcake? Padir! Cup-kicknya yang medium size, papernya yang 9,5 cm, ada 2, merah sama emas, kayaknya bagusnya emas aja lo, terus use yang gold, terus size-nya yang ini, yang lainnya udah dibalikin ya, oke, seriap! Untuk cup-kissnya ini, kita tuh pakenya yang papernya size 9,5 cm, karena memang di-requestnya size-nya yang medium aja, untuk dibagi ke temen-temennya sekali makan langsung habis. Masukkan adonan 3 per 4 ke dalam loyang cupcake. Untuk adonan kue, dipanggang selama kurang lebih 30 menit. Untuk cupcake, dipanggang selama 15-20 menit. Ketika kamu mau bi-color, kamu nggak usah ambil dua tempat kayak begini. Yang kamu butuh lakukan biar warna yang nge-blend-nya bagus, kamu ambil satu warna base yang lebih muda. Yang mana di sini kan maksudnya biru bisa jadi ungu, tapi ungu nggak bisa jadi biru, kan? Jadi kita ambil base-nya biru, terus waktu lagi ngewarnain, total sedikit. Di sini, total warna biru dikit, dab-dab-dab-dab-dab. Terus udah gitu, di sisi satunya lagi, total ambil pewarna ungu-nya. Lihat garisnya kan di sini, kan? Kelihatan kan kayak, pokoknya lebih. Kamu bisa lihat, ini adalah warna bluer, ini adalah warna merah. Pas aku dapet tugas buat bikin rice paper, itu pertama kalinya aku disuruh bikin warna bicolor. Itu aku nggak ngerti, kan? Karena itu pertama kalinya aku. Terus akhirnya aku asumsi sendiri dengan ngerendam pakai dua loyang berbeda. Terus ternyata kata Ciming, oh nggak perlu. Jadi ya, kalau misalnya ini udah dingin, kan kita kalau panas kan lebih cepat kan? Kamu hold dia punya... Kayak ini loh, kayak panasin air biasa. Terus jadi kan langsung anget ini airnya, makanya dia lebih cepat. Masukin lagi. Terus sama ingat, kita nggak mau terlalu numpuk, karena nanti keringnya lama. Jadi kayak, tetap disusun dia biar ada angle kayak... Biar liuk-liuk gitu. Iya, masih ada lakukannya. But, biar lebih natural, tapi jangan terlalu numpuk ya. Penggunaan rice paper, kita tuh memang celupin ke air. Untuk ngewarnainnya, bisa sih diwarnai manual satu-satu, tapi memang lebih efisien. Ya udah, airnya aja yang kita warnain, terus kita celup, udah deh. Dia jadi keluar-keluar, udah nyerep warnanya langsung, warna yang kita mau. Ini 12. Berapa sih tingginya? Kayaknya tingginya 16 sih. Bener nggak? Tadi kan ciming udah ngomong. Oh iya. Berarti sekitar 3 layers lagi ya? Oke. Zal, Zal. Kalau punya kue, ini tetap harus dipotong ya, Zal. Bagian sini kan nggak ngegembung nih ya. Iya. Terus ini kan diameternya udah 18,5. Jadi, bagian ini yang keluar, feelingnya, lu mesti cut. Atau nggak ini kue naik ke size 19 cm, naik ke 20 cm. Nanti tatakan yang udah gua siapin, jadi nggak cocok. Jadi, pokoknya bayara sini, kamu lihat sedikit deh. Nih, kelihatan nggak? Iya. Kayaknya ini kan berpinggang nih. Iya, iya. Ini kan keluar juga. Jadi, waktu lagi aku ngelihat Rizal ngecover kue itu, aku mulai ngelihat. Kayaknya ada yang nggak bener deh. Kayaknya ada yang mulai keluar gitu deh. Dan ternyata benar, maksudnya ada sedikit berpinggang lah ya. Itu sebetulnya lumayan sering terjadi. Karena kan semua ukuran loyang kita kan, kadang-kadang kita tuh loyangnya udah ganti-ganti. Maksudnya udah pakai setahun-dua tahun, beberapa mesti dibuang, diganti ke yang baru. Terus juga kadang-kadang juga bisa dari feeling dia agak keluar, itu juga bisa banget. Semua yang keluar-keluar, potong aja ya. Oke, Ci. Oke. Pas tadi kramkot sih, aku sedikit lupa kek itu ada pinggangnya. Karena aku juga buru-buru kan ngejar waktu, jadi harus dikikis lagi. Dan gue pikir diratain pakai spatula bagus. Ternyata belakangnya nggak bisa. Iya, masih ada si ininya. Ngeganggu banget ya. Iya. Kayak nggak bisa dapet sih garis-garis ininya. Jadi tadinya aku coba pakai sendok, terus udah gitu aku ratainnya coba pakai spatula. Karena kan memang spatula itu kan dipakai buat ngeratain buttercream, coklat, dan segalanya kan. Aku pikir bisa, dan juga aku pikir bisa lebih cepat. Karena kan kalau misalnya nuang isomat satu-satu itu mesti ikutin garisnya itu makan waktu banget kan. Sedangkan yang lain tadi lagi nyetak, aku soide. Soide kerja sendiri ternyata gagal. Gue pikir kan bisa tuh. Apa namanya? Soide ngeratain pengen. Setelah kue kan juga bisa kan diratain pakai itu kan. Terus tau-tau tadi waktu lagi nuang, ini. Makanya gue panggil lu, karena kalau misalnya yang lain kan nggak ngerti. Jadi tadi sempat disuruh bantuin isomat lagi. Soalnya kalau sendiri, itu kan agak susah ya. Soalnya kan dia gampang set, gampang keras. Jadi kalau berdua bisa lebih cepat. Iya, Cik. Kamu warnanya ntar ada variasi warna apa lagi nggak? Paling sekitaran kayak ungu. Terus ada teal-nya, ada birunya. Terus ada spek of gold. Gold sama pink. Pink ada kan? Iya, iya, iya. Aku tadi bikin kayak gini. Ngambung nggak ya? Nanti kamu bisa bikin tinggi. Iya, iya, iya. Manis, manis. Bisa, bisa. Oke. Sama nanti paling berarti yang ungu ini, aku bikin agak kayak kamu gitu ya? Iya. Oke. Semangat, sister. Tadi waktu aku mau mewarnai Mametel, aku sempat discuss sama Sangga dulu, karena dia kan kerjain bagian kerang. Aku kerjain bagian Mametel. It's very important that we have the color di apa, satu tema gitu loh. Jangan sampai aku punya lebih gelap atau lebih terang. Beda sama Sandra punya, gitu. Setelah dipotong, kawat dibentuk seperti referensi. Harus dipastikan tiang-tiangnya lurus dan juga simetris. Sekarang saatnya mewarnai tiang dengan warna emas. Sandra. Iya, Cik. Gak keras-keras. Lu lihat sini deh. Si rice paper deh kayaknya gak bakal keburu ya. Karena udah mau jam 1. Satu kurang lima. Oh iya. Terus lu lihat masih lembek banget. Iya lu lihat deh masih lembek banget. Masih belum ngeset-ngeset. It's a bit too risky kalo kita nunggu sampai jam 3 baru di itu ya. Iya sih. Atau, how do you think like, how do you think like, do you think can we bake it? Bisa dipanggang gak ya? Bisa tapi mungkin sumbunya beneran rendah kali ya gak kayak 180 gitu. Iya. Jadi memang sebetulnya salah satu cara untuk ngeringkan rice paper itu bisa dengan didiemin aja. Air dry di AC itu memang bisa. Dan kita juga udah ngelakuin itu berkali-kali. Cuman aku gak nyangka kali ini udah jam 1 masih bener-bener lembek banget. Jadi aku berasa kalo misalnya kita diiemin sampe jam setengah 3 pun kayaknya gak bakal kekejar deh. Makanya tadi langsung mikir gimana ya caranya ya bisa dehidrasiin lagi gitu. Biar kayak dia cepet kering gitu kan. Soalnya kalo misalkan sampe jam setengah 3 gak kering-kering juga. Aku berarti aku gak bisa pake rice papernya. Makanya tadi udah aduh panik banget. Coba kita start di 100 derajat aja. 100 derajat? Ya 100 derajat setiap 5 menit kita cek aja ya. Oke. Sekitar hampir setengah 2-an. Ternyata belum kering juga. Terus kata si Ming, oh coba aja di-bake. Ini kan cupcake-nya udah. Cuma ya berapa sih? Kita butuh 5-5. Ini vanilla mau di-filling strawberry. Yang coklat mau di-filling coklat. Kamu bagian tugasnya bolongin aja kali ya. Nanti Bang Rizal filling sama aku. Ini bisa nih. Oh, berhasil? Iya, iya. Terus juga gak terlalu crack. Oh, nice. Panasnya pas. Oh, nice. This is very, very good. 12 menit. Bagusnya shade-nya ya. Ternyata waktu lagi aku kerja, Sandra panggil aku dan bilang hasilnya bener-bener masih bagus. Dan juga kayak keras beneran gitu. Gak ada yang patah, gak ada apa segala macem. Aku bener-bener bahagia banget. Karena kali ini kita percobaan sekali dan langsung berhasil. Oh, ini yang si by color cakep banget ya. Kayak ungu sama birunya dapet banget ya. Hmm. Well done, well done. Well done. Well done. Well done. Terima kasih.